Peristiwa Burung Kenari Seri 3 Pendekar Harum Jilid 12 Cohliuhi yang tertawa getir, katanya dalam hati, memangnya aku sendiri pun kena ditipu dan dikelabuinya beberapa kali. Seseorang bila dia mampu mengapusi aku, mungkin jarang ada orang yang tidak bisa ditipunya, terdengar Cahit Tiohin berkata pula, setelah badannya basah kuyuk, sudah tentu tak bisa berkotbah lagi dengan tenang, maka dia harus mengeringkan dulu pakaiannya, sudah tentu permintaan bukannya tidak masuk aturan, sampai pun Im Kiong Chu pun tak bisa menolak permintaannya, maka dia suruh orang untuk membawanya ke sebelah biara di kaki gunung, di sana membuat api ungun untuk mengeringkan pakaiannya, untuk mengeringkan pakaian paling tidak perlu setengah jam, dalam jangka setengah jam banyak urusan yang bisa dia selesaikan, ujar Cohliuhi yang. Dia kira nona setauking yang mengering senyum kepadanya itu pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk berhadapan dua-duaan sama dia, siapa tahu ternyata dua nona yang lain mengantarkannya ke dalam biara itu, malah setelah api ungun berkobar, mereka lantas mengundurkan diri, semua pintu dan jendela biara kecil itu ditutup rapat, Cohliuhi yang juga merasa heran, katanya, kalau begitu, bukankah Bu Hoat tidak bisa berbuat apa-apa lagi di saat dia mengeluh itulah, nona setau itu tiba-tiba muncul dari belakang patung pemujaan, malah secara sukarlah menyerahkan kesuciannya, perubahan ini menurut katanya dia sendiri pun merasa di luar dugaannya, Cohliuhi yang juga melengap keheranan, gumamnya. Nona setau itu muncul dari belakang patung pemujaan? Kalau demikian, biara kecil itu pasti ada jalan rahasia. Memangnya setiap rumah-rumah di dalam sin Cui Kiong dipasangi jalan rahasia bawah tanah. Apakah setiap jalan bawah tanah itu sama menembus ke tempat tinggal Cui Boim Ki? Malahan ada jalan rahasia yang tembus ke Bode H.I.M. yang didatangi Liu Bubi itu Cai Tok Hing seperti tidak mengerti apa yang dikatakannya, namun dia tidak bertanya, katanya, menurut apa yang dikatakan, Su Tong King sebenarnya adalah salah satu murid kepercayaan Im Kiong Chu, setelah bersenggama dan men mesra-mesraan setian lamanya, dia lantas jatuh cinta ke pati-pati, namun tujuannya hanya ingin memiliki Tianit Sin Cui, maka Su Tong King lantas mencurikan sebotol buat dia, dua hari kemudian di waktu dia turun lembah, secara diam-diam botol itu diserahkan kepadanya, Coh Liu Hiang melengat, katanya, masakah begitu gampang dia sendiri memang tak menduga urusan bisa terjadi begitu lancar dan gampang, karena meski murid, murid Sin Cui Tiong sama cantik-cantik, namun sikap mereka tetap dingin dan kaku seperti tak berperasaan, mimpi pun dia tak pernah menduga bahwa Su Tong King rela menyerahkan kesuciannya, begitu cabul melebih perempuan lacur dan perempuan jalan umumnya, Coh Liu Hiang semakin tak habis mengerti, katanya, apalagi dalam dua hari dia sudah berhasil mencari sebotol penuh Tianit Sin Cui, sudah tentu dia memang murid Cui Boim Ki yang tersayang, sebagai murid kesayangan tentunya bukan perempuan cabul dan genit, mana bisa begitu melihat Bu Hoa Lantas jatuh hati, berubah begitu cepat mungkin itulah yang dinamakan karma. Coh Liu Hiang tak sependapat, katanya, menurut pendapat Te Chu, dalam kejadian ini masih ada tersembunyi latar belakang yang belum kita ketahui, peduli apa benar ada latar belakang yang belum kami tahu, yang terang kejadian ini sudah berselang, hari ini Los Yu menyinggung hal ini, tidak lain hanya ingin supaya maling romantis tahu sedikit keadaan Sin Cui Kiong sebagai bahan-bahan pertimbangan, Cai Tok Hing tertawa-tawa, lalu menyambung, catatan harian itu adalah tulisan Bu Hoa sendiri, apa yang tercatat di dalamnya pasti bukan bualan, oleh karena itu menurut pendapat Los Yu, tempat tinggal Im Kiong Chu pasti berada di pinggang gunung atau di dekat kubangan air di bawah air terjun itu, maka di waktu Bu Hoa berkotbah, dia baru bisa mendengar dengan jelas, pada saat itu juga keduanya mendadak berdiri, di luar terdengar suara lambayan pakaian tertiup pangin, seseorang berkata dengan tertawa, ada arak dan masakan, kenapa tidak undang aku, agaknya Cai Lo Chiampuan memang pilih kasih dan berat sebelah di tengah gelak tawanya yang kemandang, seseorang menerobos masuk, dia bukan lain adalah Oh Ti Hoa, tapi dia pun tahu sekarang bukan saatnya minum arak, karena dia ingin lekas-lekas bicara. Setelah mendengar cerita pengalamannya, tanpa sadar Chow Liu yang mulai mengelus hidung, di saat dia merasa senang atau dirundung persoalan pelik, selalu tak disadari pasti mengelus-ngelus hidung. Tak usah pegang hidung, jangan khawatir akan keselamatan Yang Ji, dia lebih cerdik dan pandai bertindak seperti yang kau bayangkan kata Oh Ti Hoa. Menurut apa yang kau tuturkan, keenam orang itu bukan terhitung orang-orang kangung kelas 1, hanya secara kebetulan saja berhasil melakukan pekerjaan besar, kata Chow Liu yang setelah berpikir sebentar. Cai Tokhing menimbrung, memangnya enam orang itu hanya kaum keroco saja, bukan Loh Siu sengaja hendak menguntik mereka, cuma secara kebetulan saja aku memergoki mereka. Oh Ti Hoa tertawa, ujarnya, kaum keroco seperti mereka sudah tentu tak perlu bikin susah lo Ciam Pua, tak usah Ciam Pua jelaskan aku pun sudah mengetahui, kalau demikian, Tong Lam Yan keluar dari sarangnya jadi bukan hendak menghadapi kami, agaknya ke enam orang itu yang bernasib sial, sehingga kebentur di tangannya, dari mana kau bisa berpendapat demikian tanya Cai Tokhing. Ah, masakah Ciam Pua belum jelas, menangkap junturungannya Oh Ti Hoa tertawa. Cai Tokhing tertawa, Oh Ti Hoa melanjutkan, Kiong Lam Yan adalah orang yang diutus mencari Chow Liu yang, kalau Im Ki suruh dia menemui Chow Liu yang yang kenamaan, dapatlah dibayangkan dia pasti salah satu tokoh kepercayaan yang berkepandaian tinggi dari Sin Cui Kiong, tapi ke enam orang itu toh kaum kerocoblaka, tak perlu susah-susah dia sendiri yang turun tangan, Chow Liu yang mendelik kepadanya katanya, hari ini aku jadi heran kenapa kau banyak bicara, sedikit minum arak tapi kata-kata ini jangan disalahartikan, ujar Cai Tokhing, orang yang diutus pihak Sin Cui Kiong untuk menemui Chow Liu yang pasti kedudukan dan tingkat kepandainya di dalam lembah hama tinggi. Pasti bukan khusus untuk menghadapi ke enam orang itu, kalau demikian kedatangan Kiong Lam Yan di kota kecil ini memangnya khusus hendak menghadapi Chow Liu yang. Tapi dari mana mereka bisa tahu lah Chow Liu yang sudah berada di sini Chow Liu yang menepukur, sementara Cai Tokhing sudah mengukuti hidangan di atas meja dan masukkan ke dalam sebuah karung lalu memadamkan lilin lagi. Katanya dengan suara kering, sinar api di malam nan gelap dapat menjadi perhatian orang lain, kalau Oh Heng bisa menemukan tempat ini, bukan mustahil orang lain pun bisa kemari, marilah kita mencari tempat lain saja, baru saja Chow Liu yang putar badan sampai di ambang pintu, tiba-tiba dia. Hentikan langkahnya. Oh Ti Hoa yang sedang berdiri di ambang jendela harus makan waktu beberapa lamanya lagi baru bisa melihat jelas, di tengah keremangan malam itu melayang datang dua sosok bayangan orang. Gerakan kedua bayangan ini begitu enteng dan cepat serta aneh lagi, terutama orang yang di sebelah kiri dengan perawakan agak pendek. Chow Liu yang dan Tok Heng merupakan ahli di bidang ilmu ginkang, sekali pandang lantas mereka tahu, bukan saja ginkang orang ini amat tinggi, malah gerak-geriknya selalu dapat bergaya dengan gemulai dan indah serta lembut, seolah-olah sedang menari di tengah angkasa mengikuti irama musik yang dibawa lalu oleh hembusan angin malam. Oh Ti Hoa melirik kepada Chai Tok Heng lalu melirik pula kepada Chow Liu yang, tak tahan idah menghela nafas, biasanya dia pun amat bangga akan ilmu ginkangnya sendiri, tapi setiap orang yang dia lihat malam ini, ilmu ginkangnya justru jauh lebih tinggi dari dirinya, seolah-olah seluruh tokoh ginkang yang paling top di seluruh dunia malam ini sama meluruk dan tumplek di kota ini. Diam-diam Chai Tok Heng memberi tanda dengan ula pantangan, serempak mereka bertiga segera mengundurkan diri lewat jendela di sebelah belakang, kebetulan di luar jendela adalah lereng gunung yang lebat ditumbungi rumput liar. Mereka tidak menyingkir jauh, namun terpencar tidak berjauhan menyembunyikan diri di dalam semak-semak rumput yang gelap, hati masing-masing sama menerka dan menebak-nebak, siapa kedua orang itu? Untuk apa dia kemari? Mereka berkeputusan untuk mencari tahu sampai jelas duduknya persoalan. Bukan saja kedua bayangan orang itu langsung menuju ke sekolahan itu, agaknya mereka bukan untuk sekali ini datang ke tempat ini, agaknya mereka sudah tahu dan apal benar akan situasi daerah sekitar ini. Alakadarnya mereka berputar memeriksa keadaan sekitarnya lalu masuk kelas, begitu masuk ke belakang pintu orang yang bertubuh rada pendek itu lantas berkata dengan suara berat, kenapa pintu ini tidak ditutup seorang yang lain tertawa, katanya, anak-anak kecil biasanya terburu-buru ingin lekas pulang, masakah mereka ingat untuk menutup pintu lagi? Tapi Ong Sian Sing yang memberi pelajaran di sini itu, aku tahu adalah seorang tua yang kolot dan keras terhadap murid-muridnya, kerjanya selalu hati-hati dan rajin, mana bisa, bukan mustahil dia sudah dibikin pusing kepala oleh kenakalan murid-muridnya, apalagi pintu tertutup atau tidak apa sih halangannya. Yang terang tempat seperti ini tiada sesuatu benda berharga yang bisa menarik perhatian orang lain untuk datang kemari, suara orang ini serah kalem dan tua, kedengarannya seperti sudah hamat dikenal. Dalam waktu dekat sulit Oh T. Hoa dan C. Liuhi yang teringat siapa gerangan laki tinggi yang dikenal suaranya ini. Laki-laki yang bertubuh rada pendek itu sudah beranjak mendekati jendela, tapi waktu mereka mengundurkan diri, juga lupa menutup lagi lapat-lapat masih kelihatan raut muka orang ini, kontan Oh T. Hoa dan C. Liuhi yang melengat keheranan dibuatnya. Ternyata orang ini bukan lain adalah laki-laki berperawakan yang sedang berpakaian serbah hitam sebagai ahli pedang yang berkedok dan tak dikenal asal-lusulnya itu, kini pakaiannya sudah ganti warna tidak seperti waktu berada di Yang Cui San Siang tempoh hari. Maka tak perlu diragukan lagi bahwa seorang yang lain pasti adalah Kun Cukyam U Iloh C. Tengah malam buta rata kedua orang ini datang ke tempat sunyi ini, malah gerak-geriknya sembunyi-sembunyi seperti takut dilihat orang, memangnya apa pula tujuan mereka? Sudah tentu Oh T. Hoa dan C. Liuhi yang merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati. Di tengah keremangan malam kelihatan sikap dan mimik muka laki-laki sedang itu amat terihatin, sinar matanya aneh dan terang kelihatannya amat haru dan terlalu emosi. Mengawasi tabir malam di luar jendela orang ini terlongong beberapa kejap lamanya, katanya setelah menghela nafas panjang, selama beberapa tahun ini hidupku seolah-olah selalu dibayangi setan dan ketakutan akan. Bayanganku sendiri, mungkin kau, U Iloh C. menghampiri menepuk bundaknya, ujarnya, aku tidak menyalahkan kau, di dalam situasi dan keadaan seperti ini, berhati-hati dan selalu waspada memang jamak, laki-laki itu menunduk, katanya rawan, setiap orang dalam dunia ini sama ingin membunuhku, hanya kau, sejak mula sampai kini sikapmu tidak berubah dan tidak pernah meninggalkan aku, sebaliknya bukan saja aku tidak bisa membalas kebaikanmu, malah selalu bikin susah dan ikut termlit ursanku, bersahabat mengutamakan setiap kawan peduli bagaimana sikapmu terhadap orang lain, terhadap aku, kau tetap setia dan akrab, di dalam pandangan mataku. Kau dibanding siapapun dalam dunia ini kau jauh lebih boleh dipercaya, sampai di sini dia tersenyum lalu meneruskan, dalam zaman sekarang sahabat sejati memang sukar didapat, teman seperti kau, mungkin selama hidupku takkan bisa ku cari yang keduanya, laki-laki sedang itu amat haru, katanya tersenyum, seharusnya akulah yang berkata demikian, kalau kaum persilatan tahu kuncuk yang sudi bersahabat dengan orang seperti aku ini, mungkin bakal merupakan berita gempar yang paling aneh daripada Tianlong Taishu dari Xiaolin itu kembali preman mempersunting bini, suaranya riang dengan tertawa, namun raut mukanya tetap kaku. Chow Liu Hiang dan Oh Ti Hoa beradu pandang, dalam hati masing-masing tanpa berjanji sama membatin, ternyata orang ini memang memakai kedok muka, tapi siapakah sebenarnya orang ini? Kenapa setiap insan persilatan ingin membunuhnya? Pada tengah malam buta rata seperti ini mendatangi sekolahan yang kosong ini, apa sih sebetulnya maksud tujuannya? Hampir tak tertahan ingin rasanya Oh Ti Hoa menerjang keluar, merenggut kedok muka orang ini, ingin dia melihat jelas muka orang yang sebenarnya. Hening sebentar, terdengar ruiloh cebuka suara pula, malam ini, aku seharusnya tidak perlu kemari, aku justru ingin kau kemari, karena aku ingin kau bisa melihatnya, sorot matanya menampilkan emosi hatinya, tak tertahan dia tertawa riang, katanya pula mungkin selama hidupmu kau takkan pernah melihat gadis rupawan secantik itu, U iloh ce tertawa ujarnya, tak usah melihat, aku sudah tahu, dia pasti seorang nona pintar, serdik, cantik, aku cuma, mungkin dengan kehadiranku di sini, kalian tidak akan leluasa bicara, apanya yang tidak leluasa, sejak lama dia sudah tahu tentang dirimu, hari ini bila berhadapan dengan kau, pasti dia akan merasa amat senang, tiba-tiba dia tertawa pula, katanya lebih lanjut, hari ini aku pastikan minum sepuasku, sudah lama aku belum pernah seriang malam ini, kelak mungkin takkan ku alami, U iloh ce kembali menukas, hari-hari gembira seperti ini, jangan kau mengeluarkan kata-kata yang mematahkan semangat, kini waktunya sudah hampir tiba, lekaslah kau keluarkan arak hidangannya, ternyata kedua orang ini memang sedang menunggu kedatangan seseorang, malah hendak minum merayakan pertemuan ini, tak urung berpikir roh tihoa dalam benaknya, tak kira ruang sekolahan ini menjadi warung arak, malah dagangannya cukup laris, siapapun yang datang kemari sama ingin menikmatinya dengan riang hati, coh liud yang bertambah heran, mendengar pembicaraan mereka, agaknya laki-laki sedang ini seperti sedang menunggu kedatangan kekasihnya, tapi kenapa mereka janji pertemuan di dalam ruang sekolahan ini? memangnya perempuan itu juga malu dilihat orang? tampak laki-laki sedang itu memang membawa sebuah kantongan besar, satu persatu dia keluarkan terus ditaruh di atas meja, katanya dengan tertawa, kacang bawang meski makanan kecil yang paling biasa, tapi dia justru merasa jauh lebih nikmat dari segala maskan restoran yang paling mahal, tempo hari seorang diri dia menghabiskan dua kati, benar, barang yang paling biasa, justru ada orang menganggapnya sebagai barang berharga. Laki-laki sedang itu menet pekur sebentar, tiba-tiba dia memutar badan, katanya seperti menggumam, aku memang salah terhadapnya, seharusnya ku bawa pergi, tapi aku ini jadi orang yang lemah tak punya keteguhan hati, seakan-akan aku jadi tega melihat dia hidup di dalam suasana kesepian yang mencekam sanu beri, kini dia sudah mebelakangi Ui Lohce, agaknya dia segan dilihat oleh Ui Lohce bila tangannya sedang menyeka air mata, di luar taunya bahwa tiga orang di luar jendela yang gelap itu menyaksikan gerak-geriknya dengan jelas. Waktu itu Ui Lohce sudah menyulut sebatang lilin, meski dalam rumah sudah bertambah penerangan namun suasana menjadi hening dan dingin, penerangan api lilin sedikit pun tak merubah suasana yang sepi dan menekan perasaan ini. Karena mereka sedang menunggu, memangnya tiada sesuatu yang bisa merubah suasana lebih meriah di dalam keadaan sedang menunggu seperti ini, lama-kelamaan Ui Lohce kelihatan tak sabar lagi. Kembali lelaki sedang itu berdiri di ambang jendela, dengan mendolong memandang ke tempat dan jauh. Tabir malam di kejauhan terasa semakin pekat, akhirnya dia menghela nafas, mulutnya mengigau, sekarang mungkin sudah lewat kentongan ketiga, kukira waktu belum selarut itu, laki-laki itu, geleng-geleng kepala katanya, coba pikir, malam ini mungkinkah diak kemari Ui Lohce tertawa dibuat-buat, sahutnya, pasti tidak datang, laki-laki itu membalik badan, katanya, sebetulnya memang baik juga bila dia tidak kemari, kalau aku jadi dia belum tentu aku mau datang, aku, tiba-tiba terdengar suara tok di luar pintu serempak laki-laki itu dan Ui Lohce memutar badan, maka terlihat sesosok bayangan putih semampai tahu-tahu sudah berdiri di luar pintu. Keadaan di luar pintu masih gelap, Oh T. Hoa tidak melihat jelas raut muka bayangan putih ini, namun waktu dia melirik dilihatnya mulut coh liuhi yang terpentang lebar, seperti kakinya tiba-tiba diinjak orang. Soalnya dia sudah jelas melihat bayangan putih di luar pintu itu, dilihatnya sorot matanya yang dingin dan jeli itu, orang ini ternyata adalah Kiong Lamgan. Sungguh mimpi pun dia tidak pernah menduga lelaki sedang itu ternyata sedang menunggu kedatangan Kiong Lamian di sini. Kiong Lamian yang bersikap dingin kasar itu, ternyata adalah kekasih yang selalu diimpikan oleh lelaki sedang. Selama ini dia berpendapat Kiong Lamian adalah gadis suci dan rupawan yang agung dan bersih, gadis yang tak boleh dijamah atau disentuh oleh sebarang orang, siapa tahu ternyata dia pun punya kekasih gelap yang malu dilihat orang lain. Diam-diam coh liuhi yang menghela nafas seolah-olah merasa gegetun bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah umpama orang di luar itu adalah bininya dia pun takkan seheran dan melengah begitu rupa. Karena sesuatu yang bisa bikin lelaki dongkol dan marah, adalah perempuan yang tak bisa dia miliki namun dengan gampang dimiliki orang lain malah, sungguh lelaki manapun takkan bisa menerima kekalahan seperti ini secara konyol. Tampak lelaki-lelaki itu menyongsong dengan kegirangan, namun tiba-tiba dia hentikan langkahnya di depan pintu, teriaknya tertahan, nonaking, kau dengan langkah gemetar Kiong Lamian melangkah masuk, katanya tawar, tiba-tiba aku disibukan urusan lain, maka datang terlambat, maaf ya, mulutnya minta maaf, namun sikapnya dingin, siapapun dapat merasakan sedikitpun dia tidak punya perasaan minta maaf. Coh liuhi yang justru diam-diam menghela nafas lega. Karena dari sikap dan pembicaraan ini dia sudah melihat bahwa Kiong Lamian dan lelaki-elaki itu sedikitpun tak punya hubungan mesra dan kasih, memangnya bukan dia orang yang ditunggu oleh lelaki-elaki ini. Kalau bukan dia, kenapa Kiong Lamian datang ke sini? Setelah melenggung sekian saat, akhirnya lelaki-elaki itu menunduk dan berkata, Sian King dia, dia tidak bisa datang, betulkah kalau dia bisa datang aku pun takkan kemari, betul tidaklah lelaki itu manggut dengan hambar, tak datang juga baik, Memang sudah kukatakan lebih bagus ya tak usah kemari, apakah waktunya diubah tanya Uelohce penuh perhatian dan harapan sambil mengawasi Kiong Lamian. Kiong Lamian tidak acuh akan pertanyaannya, katanya tawar, selanjutnya dia takkan bisa kemari lagi selamanya takkan datang kemari, kedua tangan lelaki sedang itu tiba-tiba gemetar dan saling genggam dengan kencang, suaranya beringas, adakah dia, adakah dia menulis surat buat aku tiada sahut Kiong Lamian. Sekujur badan lelaki sedang gemetar semakin keras, mendadak dia menggembor seperti kalap, kenapa? Suhaunya pernah berjanji kepada aku, setiap lima tahun memberi izin untuk menemui aku di sini, kenapa sekarang dia ingkar janji, kenapa guruku tak pernah ingkar janji, omongan yang pernah terucap oleh beliau selamanya tak pernah diubah lagi, memangnya kenapa dia tidak kemari menemui aku? Aku tidak percaya bila dia tidak mau menemui aku, bukannya dia tak mau bertemu dengan kau, yang terangkah sudah tidak bisa bertemu lagi dengan dia, mendadak seperti kena aliran Strom sekujur badan lelaki sedang itu mengejang, kakinya menyurut mundur, suaranya gemetar, dia, apakah, apakah dia sudah, ternyata Kiong Lamian menghela nafas, katanya pelan-pelan, selanjutnya dia sudah takkan pernah mengecap derita kehidupan di dunia fana ini, sungguh dia jauh lebih beruntung daripada kau, dan aku, belum habis dia bicara, laki-laki sedang itu sudah melosol jatuh dengan badan lemas lunglai. Lekas Uilohce memburu maju memapahnya, suaranya meratap, entah Sudikah Nona memberitahu kepada kami, kira bagaimana dia menemui ajalnya, sesaat Kiong Lamian berdiri diam, katanya pelan-pelan, aku hanya bisa bilang, dia gugur demi melindungi gengsi dan kewibawaan Sintui Kiong kami, karena dia memang seorang gadis yang punya nama besar, luhur dan bakti, kami sama merasa bangga oleh pengorbanannya. Dengan hambar laki-laki sedang itu manggut-manggut, gumamnya, terima kasih kau beritahu ini kepadaku, aku, aku amat senang, tak tertahan air mata bercucuran deras. Kembali Kiong Lamian menetpekur setian lamanya, katanya dengan suara tangkas, kau punya seorang putri yang patut dipuji, sungguh merupakan keberuntungan, karena sebetulnya kau tidak setimpal, mendengar sampai di sini, kembali hati coh liuhi yang menyesal dan mendeluh. Baru sekarang disadarinya bahwa segala rekaannya tadi ternyata salah semua, yang ditunggu laki-laki sedang ini bukan kekasihnya namun adalah putrinya. Terdengar Kiong Lamian berkata dingin, sekarang dia sudah meninggal, dengan Sin Cui Kiong Ka sudah tiada sangkut praut atau ikatan apa-apa lagi, maka suhu harap selanjutnya kau jangan berada di sekitar tempat ini, tapi, tapi jenasahnya, jenasahnya, kami sudah mengebumikan dengan baik, bolehkah aku menengok? Pusaranya tidak boleh, agaknya dia enggan bicara berlarut-larut dengan laki-laki sedang ini, segera dia putar badan. Tapi setiba di depan pintu, tiba-tiba berpaling dan berkata dengan suara merdu, tahukah kau di kalangan Kang Ho ada seorang yang bernama Cui Liuhi yang laki-laki itu hanya manggut-manggut saja. Bagus, kalau kau berhadapan sama dia lebih baik kau bunuh saja, karena setau King mati di tangannya, saking marah sampai pucat muka Cui Liuhi yang, namun tak pernah terpikir olehnya Nona Kiong Lamian yang dipandangnya suci agung ini ternyata pandai membuat seperti tukang jual sayuran yang menjajakan dagangannya, lebih celaka lagi karena jiwanya yang diincar dan jadi sasaran. Kecuali itu dia pun melengak heran. Karena setau King yang menjadi korban asmara dan permainan buhoa itu ternyata adalah putri dari laki-laki perawakan sedang ini. Belang sebuah meja tau-tau remuk redam oleh gaplokan telapak tangan lelaki sedang. Sekian lama Uiloh C melongot, mulutnya mengigau, ada kejadian itu? Apa benar dalam dunia ada kejadian seperti ini? Tiba-tiba lelaki itu berjengkrak berdiri beluk tiba-tiba jatuh terduduk pula, seluruh badannya seolah sudah lemas lunglai dan kosong melompong, tanpa jiwa tanpa sukma, kedua tangan yang tergenggam tadi pun sudah terlepas. Sesaat lagi, tiba-tiba dia menengadah bergelak tawa seperti orang kesurupan setan. Kau, kau, berubah air muka Uiloh C. Lelaki sedang itu tertawa menggelas serunya, aku tak apa-apa, aku sedang mencertawakan diriku sendiri, selama hidupku aku Hiong Niu Chu entah pernah menodai beberapa banyak anak gadis dan bini orang, sekarang orang hanya membunuh putri tunggalku, kenapa aku harus membenci dia? Mungkin inilah yang dinamakan karma, yang mahasiswa memberi hukuman setimpal kepada diriku, gelak tawanya yang menggila sudah berubah jadi ratapan tangis yang memilukan. Tapi Chai Tok Hing, Oh Ti Hoa dan Chow Liu yang begitu terkejut sampai sekian lamanya melenggong tak bisa bersuara, malam ini mereka sama kebentur berbagai kejadian yang aneh di luar dugaan tapi kejadian apapun takkan jauh lebih mengejutkan daripada kejadian ini, laki-laki sedang yang serba misterius ini kiranya adalah Hiong Niu Chu. Tak heran dia sendiri bilang, orang di seluruh kolong langit ini masa hendak membunuhnya untuk melampiaskan dendam, tak heran pula buatan kedok muka yang digunakannya itu begitu halus dan baik sekali, gerak-gerik dan tindak tanduknya pun serba sembunyi-sembunyi. Demikian pula ilmu ginkangnya amat tinggi. Tak heran dia bilang, siapapun pasti tidak mau percaya Kun Chukyam sudi bersahabat dengan dirinya, Kun Chukyam dipandang laki-laki sejati nomor wahid di kalangan kangong, ternyata benar-benar bersahabat karib dengan maling pemetik kembang nomor wahid. Pula di dunia ini, memangnya siapapun takkan menduga dan mau percaya, tak heran bagai bayangan mengikuti bentuknya saja hubungan intim mereka, ternyata memang dengan kedudukan dan kewibawaan U'iloh Che dia hendak menyembunyikan dirinya. Tak heran U'iloh Che berkata wanti-wanti, dia mempunyai kesulitan yang tak bisa dijelaskan kepada orang lain, harap Chukliuhi yang tak menyelidiki asal-usulnya, kiranya orang memang khawatir bila Chukliuhi yang membongkar kedok aslinya. Semua persoalan yang tak terpecahkan itu, kini sudah pecah sendiri oleh pengakuan yang bersangkutan. Akan tetapi, bukankah Young Mio Che sudah mampus? Orang-orang kangung sama tahu bila dia sudah menemui ajalnya oleh majikan Sin Cui Keong, kenapa justru sekarang masih hidup? Sin Cui Keong Che yang tak pernah menjilat ludahnya sendiri, kenapa harus membuat dan menyebar kabar bohong demi manusia durjana ini? Sin Cui Keong Che yang selama hidupnya amat membenci laki-laki kenapa pula harus mengelabui orang lain demi laki-laki cabul manusia hinah dinah ini? Hal ini sungguh membuat Chukliuhi yang bertiga tak habis mengerti. Di saat Oh Ti Hoa dan Chukliuhi yang melenggong, tiba-tiba terdengar suara dengusan keras, tahu-tahu Chai Tok Hing sudah menerjang keluar lewat samping mereka, belum lagi badannya mencapai jendela di tengah udara dia sudah membentak dengan dengis, Hiong Niu Chu kenalkah kepada Ku Chai Tok Hing? 20 tahun yang lalu, aku sudah bertekad membabat kejahatan bagi insan persilatan, hari ini apa pula yang ingin kau katakan Hang Niu Chu duduk mematung seperti linglung, dengan mendorong dia awasi sinar api yang kelap-kelip di depannya, seolah-olah tak mendengar makian Chai Tok Hing. Sebaliknya Uiloh Chai Lekas memapak selangkah berhadapan dengan Chai Tok Hing, katanya dengan kering, dia bukan Hiong Niu Chu, Hiong Niu Chu sudah lama mati, Chai Tok Hing berkakakan, serunya, sudah lama aku dengar pun Chuk Yam selama hidupnya tidak membual, tak nyana kau ini tak lebih hanya manusia ringan lidah dan pandai menipu orang melulu, orang yang suka mencatut kebaikan orang lain belaka, pada detik-detik seperti ini kau masih berani berbohong? Teguh teka Tui Loh Chai, katanya tegas, Loh Siu bukan membual, Hiong Niu Chu yang jahat dan dua jana itu sudah lama mati, yang duduk di sini ini adalah laki-laki yang harus dikasihani karena dengan segala derita dia sudah bertobat 20 tahun lamanya, seorang yang mesti dikasihani karena selama ini tak pernah bisa tidur dan makan dengan tentram, seorang ayah yang baru tahu bahwa putrinya telah dibunuh orang, kasihan Jengek Chai Tok Hing, para gadis-gadis suci yang dianodai dan berkorban jiwanya itu apakah tidak lebih kasihan? Dosa-dosa selama hidupnya apakah himpas begitu saja umpama derita dan siksa yang dia alami ini belum setimpal buat menebus dosanya, tapi sejak lama ia sudah bertobat dan memperbaiki kesalahan, sekarang sudah berubah menjadi teman karikku yang paling berbudi, luhur jiwa dan laki-laki yang tahu aturan, maka bila sekarang kau membunuhnya, kau bukan membunuh seorang maling cabul tapi kau membunuh seorang luhur, bajik dan penuh cinta kasih, sampai di sini Ui Loh C menghela nafas, katanya pula, setelah kau dapat memahami hal ini, jika kau masih ingin membunuhnya silahkan turun tangan. Bukan saja dia tidak akan melawan aku pun tak akan merintangi, cuma, cuma apa cuma bila aku melihat teman karikku ini menemui ajal di hadapanku, aku pun takkan tinggal hidup seorang diri, sekilas cahitok hing tertegun, serta merta matanya melirik keluar jendela, agaknya ingin minta pertimbangan Chow Liu Hiang. Tapi Chow Liu Hiang tak ingin unjuk diri. Sudah tentu dia tidak mau dituduh dan dijatuhi dosa sebagai pembunuh Su Tao King, dia pun tahu di dalam waktu seperti ini, siapapun takkan bisa memberi penjelasan mengenai liku-liku peristiwa itu. Tampak sikap kering dan tegangu iloh C semakin mengendor dan kembali pada wajah welas asihnya, sorot matanya sebaliknya lebih tegas, siapapun akan tahu orang seperti dia terang takkan bisa bicara bohong. Chai Tok Hing menghela nafas, katanya, Hiong Miocu dapat bersahabat dengan orang seperti kau, sungguh merupakan keberuntungan besar, anehnya, orang macam dia itu, bagaimana bisa bersahabat dengan laki-laki sejati seperti kau ini tak memberi kesempatan u iloh C bersuara, segera diam meneruskan, sebetulnya aku pun sudah mengira, seorang yang jahat dan cabul, pasti tak mungkin menaruh kasih sayang begitu besar terhadap putrinya sendiri seperti sikapnya itu, tiba-tiba Chau Liuhi yang merasakan suara bicaranya berubah sumbang, lama-kelamaan kata-katanya semakin tak lancar dan kurang jelas malah makin lama makin pelan. Tapi Chai Tok Hing sendiri agaknya tidak menyadari, katanya lebih lanjut, bahwa Hiong Miocu begitu besar kasih sayangnya terhadap putrinya sendiri, sungguh suatu hal yang sukar dipercaya oleh siapapun, dan untuk hal ini, aku memang patut memberi kebebasan kepadanya, belum lagi kata-katanya terakhir terucapkan, tiba-tiba berubah hebat air mukanya tepat pada pada kata-kata memberi kebebasan kepadanya, dia sudah menubruk ke depan Hiong Miocu serta menggenjot sekuat tenaga. Hiong Miocu tetap tenang-tenang di tempatnya, tidak berkelip tidak pula menangkis, karena pukulan dasyat dari Jan Li Tok Hing Hiap yang sudah kenamaan pada 60-an tahun yang lalu, ternyata tidak membawa tenaga sedikitpun. Uiloh Chai berubah air mukanya, katanya mendelik kepada Hiong Miocu, kau, kenapa kau, suara Chai Tok Hing serak tersendak, kau masih bisa apa, matamu dan mataku memangnya tidak salah menilainya, baru sekarang Oh Ti Hoa menyadari bahwa Hiong Miocu secara diam-diam tengah menyebar semacam racun tak berbau tak berwarna, memabukan, maka Chai Tok Hing dan sahabatnya sendiri Uiloh Chai sama-sama keracunan dan roboh terkapar. Orang begitu baik terhadapnya, ada sebaliknya membokong dan merobohkan kawannya, memang Hiong Miocu tak bernama kosong, manusia rendah budi yang hina jenya dalam dunia ini. Terasa darah memuncak ke atas kepala, Oh Ti Hoa sudah bergerak. Hendak menerjang keluar, tak kira Chau Liuhi yang sudah menarik dan menahannya, malah mulut pun dekat. Dalam pada itu Hiong Miocu sudah bangkit berdiri, air mata bercucuran dengan deras, kelihatan amat kontras dengan kedok mukanya yang kaku dan aneh itu. Tampak dia menjura kepada Chai Tok Hing, seraya berkata, banyak terima kasih, akan budi Chai Sian Sing membatalkan niatnya membunuh aku, selama hidup Chai Hai takkan lupa, tapi Chai Sian Sing boleh lega hati, Chai Hai pasti tidak akan bikin kau kecewa karena kau batal membunuhnya, lalu dia berputar menghadapi Uilih Chai, katanya dengan kepala tertunduk tentang kau, aku sungguh tiada omongan apa-apa yang perlu kuutarakan, kau, kau, sampai di sini tenggorokannya seolah-olah tersumbat buntu, kata-katanya terputus, sementara Chai Tok Hing dan Uilih Chai saat itu memang sudah tidak dengar apa-apa lagi, mereka sudah sama-sama roboh. Setelah rebah terlentang Uilih Chai masih sempat mengucapkan sepatah dua patah kata, meski suaranya lemah dan lirih, tapi setiap patah katanya diucapkan dengan jelas, terdengar dia berkata, aku pasti tidak akan salah menilaimu air mata yang berkaca-kaca di kelopak matuhiong, Niu Chu tak tertahan sudah berderai membasai pipinya dengan ras. Dengan menjublek dia awasi Uilih Chai yang jatuh pingsan dan rebah di atas lantai, tiba-tiba dia berlutut lalu menyembah tiga kali, lalu ditanggalkannya jubah luarnya yang serbah hitam itu ditutupkan ke atas badan Uilih Chai. Tangannya kelihatan gemetar menahan emosi, katanya, aku memang keterlaluan terhadap kau, beberapa patah kata yang pendek ini entah mengandung betapa getirnya hati dan remuknya perasaannya. Betapa besar persahabatan. Sungguh siapapun yang melihat dan mendengar akan terkejut sanubarinya dan ikut pilu dan simpatik. Dilain saat dengan sigap dia sudah putar badan berlari-lari kencang menyongsong ke pekatan malam. Oh Ti Hoa mengucek-ngucek hidung, katanya, dia, apakah maksudnya Chow Liu yang menghela nafas? Katanya, dia hanya ingin masuk ke dalam sin Cui Kiong karena peduli putrinya itu masih hidup atau sudah mati, betapapun dia harus melihatnya untuk penghabisan kali, tapi dia toh tahu Ui Loh Che pasti akan menentang dan tidak membiarkan dirinya pergi. Karena kepergiannya ini tak ubahnya mengantar jiwa melulu, Ujaroh Ti Hoa. Ui Loh Che agaknya tidak tega dia pergi mengantar kematian, Ya, memang begitulah, maka aku harus menguntiknya ikut dia masuk ke sin Cui Kiong, terpaksa Chai Loh Che ampu dan Ui Loh Che ampu berdua ku serahkan kepadamu, sekali enjot kaki badannya seketika melejit dengan enteng melampaui wulungan rumah. Terdengar suaranya berkumandang di kejauhan, jangan lupa masih ada yang ji, entah Oh Ti Hoa mendengar seruannya ini, yang terang mulutnya mengigau. Ternyata Hiong Niu Chu memang sudah bertobat dan meminah diri kembali, ternyata dia tidak bermaksud jahat terhadap Ui Loh Che dan Chai Tok Hing, tapi jikalau aku tadi tak tertahan benar-benar menerjang keluar, jikalau kesalahan tangan sampai membunuh dia, tanpa memberi kesempatan dia memberi penjelasan, bukankah selamanya dia akan mati penasaran dan tidak tentram dia lambaka. Sebaliknya bukan mustahil aku akan tepuk dada dan merasa bangga, dia tidak berani berpikir lebih lanjut. Keringat dingin gemerobios membasai badannya. Untuk menguntit dan mengikuti jejak Hiong Niu Chu bukan suatu hal yang sepele, bukan saja gerak-geriknya cekatan, cepat, malah setiap langkah dan tindak tanduknya kelihatan amat waspada dan hati-hati, semua ini sudah dialatih dengan matang di dalam kehidupan menjadi pelarian yang dikejar-kejar oleh setiap manusia, maka untuk menguntit dia secara diam-diam serta tak konangan olehnya, dalam dunia ini kecuali Choh Liu Hiang, mungkin sukar dicari orang keduanya. Karena kecuali ilmu ginkang Choh Liu Hiang yang tinggi luar biasa, dia pun memiliki sepasang metu yang jeli dan tajam sekali, oleh karena itu dia tak perlu mengejar terlalu dekat, terlalu ketat. Heran Choh Liu Hiang dibuatnya karena orang yang dikuntiknya ini tak berlari menuju ke atas pegunungan, sebaliknya orang berlari masuk kota langsung mendatangi salah satu hotel, memangnya dia tak ingin pergi ke Sintui Kiong demikian Choh Liu Hiang bertanya-tanya dalam hati. Choh Liu Hiang sudah yakin rekaannya meleset lagi. Tempat penginapannya sendiri tak jauh dari sini, sebetulnya dia pun ingin pula menengok keadaan Choh Hiong yang akan tetapi dia tak mau menyanyiakan kesempatan untuk menguntit jejak Hiong Niu Chu, karena lapat-lapat dia sudah merasakan Hiong Niu Chu pasti mempunyai hubungan atau suatu ikatan yang erat dengan Sintui Kiong, malah suatu hubungan yang lain dari yang lain, maka dia ingin menggunakan Hiong Niu Chu sebagai batu lompatan karena dia berpendapat hanya inilah satu-satunya jalan yang harus dia tempuh. Tak lama lagi hari mendekati subuh dan bakal terang tanah, kota pegunungan yang kecil ini kelihatannya bercokol tenang diselimuti hawa dingin dan bertabirkan malam dengan kabutnya yang tebal, sinar bulan yang redup menyinari jagad raya, semua penghuni rumah-rumah di dalam kota masih lelap di dalam tidurnya, meski kehidupan mereka sederhana dan tawar, tapi bukankah kehidupan yang biasa dan sederhana itu merupakan perlambang kehidupan yang bahagia dan makmur? Boleh dikata Chow Liuhi yang sudah hampir lupa betapa nikmatnya tidurnya nyak di dalam kamar berselimut tebal memeluk guling. Walau keindahan malam hari nan permai ini, di tengah malam butas miunyi di wulungan rumah mengintip dan mencari lihat rahasia pribadi orang lain, sungguh bukannya suatu pekerjaan enak mengembirakan hati. Untung tak lama kemudian Hiong Niu Chu sudah melompat keluar dari kamarnya, sorot matanya berkelebat di tengah malam, selincah kucing sigap sekali dia orang sudah menyelinap dan menghilang di tengah malam nan gelap ini. Terlihat oleh Chow Liuhi yang meski hanya sekilas saja orang kini seperti ada membawa sebuah buntalan kulit warna hitam, jadi tujuannya kembali dulu ke dalam hotel agaknya untuk mengambil kantong kulit itu. Apakah yang terisi di dalam kantong kulit itu? Kenapa begitu besar perhatiannya terhadap kantong ini sampai susah-susah harus kembali dulu mengambilnya? Baru kali ini Hiong Niu Chu langsung berlari ke arah pegunungan, setengah jam kemudian, dia sudah tiba di kaki gunung, tapi dia tak memanjat ke atas, menyusuri kaki gunung laksana terbang dia tetap berlari-lari cukup lama. Tempat-tempat yang dilalui semakin belukar dan liar, ada kalanya harus melompati semak-semak berduri pula, ada kalanya pula harus menyelinap melalui celah-celah batu gunung. Walau Chow Liuhi yang amat memperhatikan, tapi bila lain kali dia harus datang sendiri, belum tentu dia bisa menemukan jalan-jalan yang sudah dilalui tadi. Hiong Niu Chu sebaliknya sudah apal betul mengenai segala letak batu, pohon dan rumput di sepanjang jalan-jalan ini dia berhenti atau merandek untuk menemukan arah, seolah-olah sudah puluhan kali atau ratusan kali dia pernah melewati jalan-jalan ini, umpama memejamkan matu dia pun bisa berjalan mencapai tujuannya. Tapi setelah memasuki bilangan gunung sebelah dalam, gerak-geriknya tampak semakin berhati-hati, di saat badannya terapung di tengah udara, secara tiba-tiba dia sering celingukan kian kemari atau berpaling ke belakang, maka untuk menguntip dan supaya tidak konangan oleh orang Chow Liuhi yang harus bertindak lebih hati-hati, dan juga lebih payah. Apalagi cuaca sudah semakin terang, dan mega berwarna sudah muncul di belakang puncak sebelah sana, ketiban sinar matahari, air rembun di atas daun-daun pohon pun mulai memancarkan sinar kemilau. Begitu terang tanah jelas sekali, Chow Liuhi yang takkan mampu menguntipnya lagi. Tak kala itu surya pun sudah terbit di dalam lembah pegunungan dan sunyi dan liar serta dingin ini, seperti diselimuti sari halus dan ringan, sehingga panorama seolah-olah hanya terpandang di dalam gambar lukisan yang serba misterius. Tapi Chow Liuhi yang jadi was-was dan khawatir, bila kabut terlalu tebal bukan saja dia bisa kehilangan jejak Hyong Miocu, malah bukan mustahil bisa kehilangan arah. Jikalau di tempat seperti ini tersesat jalan, sungguh suatu hal yang amat menakutkan sekali. Hembusan angin yang sepoi membawa suara gemerciknya air yang mengalir di tempat dan sunyi laksana perpaduan suara musik dewata, sungguh suara irama yang mengasyikan dan mengetuk albu. Teringat akan kisah yang diceritakan oleh Soh Yong Yang, diam-diam Chow Liuhi yang membatin dengan senang, mungkinkah tempat ini merupakan mulut permulaan untuk masuk ke dalam sin Chui Kiong? Akan tetapi setiba di tempat ini Hang Niocu malah berhenti. Ia jelajahkan pandangannya ke sekitarnya lalu melambung tinggi melesat ke arah sebuah ngarai. Lereng gunung di sebelah sini bentuknya curam dan berbahaya, bagian bawahnya lurus tegak setinggi puluhan tombak di sebelah atasnya batu-batu runcing mencuat keluar, di tengah menongol keluar sebuah batu ngarai merupakan sebuah panggung dasar. Setiba di ngarai menyerupai batu panggung ini Hiong Niocu malah berhenti dan menghilang. Ternyata di atas ngarai ini terdapat sebuah goa, soalnya teraling batu-batu runcing yang mencuat keluar dengan berbagai bentuk yang beraneka ragamnya itu, maka dipandang dari bagian bawah, lubang goa ini tidak bisa terlihat dengan jelas. Apakah goa ini merupakan salah satu jalan rahasia yang bisa tembus ke sin Chui Kiong? Chau Liuhi yang tidak segera ikut melesat naik, sedikitpun dia tidak berani bertindak secara gegabah soalnya keadaan di sekitarnya teramat berbahaya, bila sedikit line bukan saja seketika jejaknya konangan oleh orang, kemungkinan dirinya terpojok pada posisi yang berbahaya, bila lawan segera melontarkan serangan maut bahwasannya jalan untuk mundur pun tiada lagi. Seperti cecak, Chau Liuhi yang tempelkan badannya pada dinding gunung terus merayap naik ke atas berputar ke sebelah sana, menyembunyikan diri di atas ngarai yang berbentuk seperti panggung ini, lalu dia tempelkan pula telinganya pada dinding gunung, mendengar dengan seksama. Sayuk-sayuk didengarnya suara aneh dari dalam goa, seperti benturan logam keras, seperti pula Yong Niu Chu sedang menjajal beberapa senjata besi yang kecil-kecil di atas batu keras, suaranya lirih namun jelas. Terang Yong Niu Chu masih berada di dalam goa ini dan belum berlalu. Tak lama kemudian Chau Liuhi yang mendengar pula suara air tertuang masuk enggorokan serta kecap mulut yang sedang menggerogoti sesuatu, kadangkala diselingi helaan napas berat, langkah kaki yang mondar mandir. Sebetulnya Chau Liuhi yang sedang bertanya-tanya untuk apada menyembunyikan diri di dalam goa ini, baru sekarang dia menyadari bahwa orang sengaja menghabiskan waktu di dalam goa ini untuk menunggu hari menjadi gelap. Lebih gamblang lagi bahwa Yong Niu Chu ternyata tidak berani masuk ke dalam sincwi Kiong pada siang hari bolong. Diam-diam Chau Liuhi yang menghela napas, terpaksa dia pun menunggu di luar, kalau Yong Niu Chu agaknya sudah mempersiapkan segalanya, terutama ransum dan air sudah tersedia, sebaliknya Chau Liuhi yang tidak membawa apa-apa, terpaksa dia menunggu di luar serba kekeringan. Untuk menunggu sampai gelap kira-kira harus 5-6 jam lagi, menunggu selama ini sungguh merupakan suatu hal yang menyiksa, terpaksa dia mencari tempat yang tersembunyi dan teraling di lareng gunung untuk merebahkan diri, tapi sekejap pun ia tidak berani memejamkan mata. Soalnya umpama Yong Niu Chu sudah keluar sebelum menjadi gelap, maka dia bakal kehilangan kesempatan, walau sejak dulu Chau Liuhi yang suka menyerempet bahaya, tapi bahaya seperti ini dia tak berani menempuhnya. Menunggu orang apalagi dalam keadaan serba kering dan lapar, sudah tentu merupakan suatu derita siksa yang luar biasa. Orang macam Chau Liuhi yang memang sudah gemlengan umpama kelaparan 3 atau 5 hari dia tak akan roboh lemas, tapi kelaparan bukan merupakan masalah kondisi badan melulu, soalnya kelaparan bisa mengakibatkan suatu kekosongan semangat pada lahirnya seseorang, mana sedapat mungkin Chau Liuhi yang biat memikirkan banyak persoalan supaya dirinya tak terlalu kesepian, untung memang banyak persoalan yang harus dia pikirkan. Selama hidupnya terdapat beraneka ragam kenangan yang patut dia pikirkan kembali, meski di antara setian kenangan itu ada pula yang membuat hatinya terketuk dan menderita, tapi kebanyakan pengalaman hidupnya sering membawa perasaan hangat dan ketentraman bagi jiwanya. Teringat olehnya pula masa silam di saat-saat dirinya masih kecil merupakan bocah belasan tahu, itulah suatu kehidupan serba emas, kehidupan yang berlimpah-limpah. Memangnya para anghyong besar yang kenamaan, dikala meyakinkan ilmu dan menggembleng diri datang menempuh pelajaran ilmu silat sering menderita dan sengsara, diri Chau Liuhi yang sendiri dan selamanya juga tidak pernah merasakan adanya siksaan atau derita. Walau dia pernah mengalami tidak tidur tak pernah istirahat, pernah pula berlari-lari di atas pegunungan yang penuh bertaburan bunga salju, untuk melatih kekuatan kondisi badan serta ilmu ginkangnya, pernah juga di bawah terik matahari mengucurkan keringat, malah mengalirkan darah, tapi dia sendiri tak pernah anggap sebagai derita karena semua itu memang hobi dan kesenangannya, maka dimanakah dan dalam keadaan bagaimana juga dia selalu bisa menemukan kesenangan hatinya. Kembali terbayang para sahabatnya yang kental sejak masa kecilnya dulu, yaitu Ki Pinggan, Oh Ti Hoa, teringat akan Oh Ti Hoa hampir saja tak tahan dia hendak tertawa selama ini, dia beranggapan Oh Ti Hoa bukan laki-laki yang betul-betul gemar minum arak yang disukai, hanyalah suasana romantis bila seseorang sedang menikmati araknya. Dia mempunyai banyak teman yang beraneka ragam, terasa olehnya semua teman-teman itu tiada yang jelek bagi dirinya, maka di dalam lubuk hatinya yang paling dalam selalu diliputi kehangatan persahabatan, dan kehangatan persahabatan ini membuat hatinya nyaman dan segar perasaannya. Karena arak biasanya membawakan suasana nari yang ramai dalam kehidupan manusia. Maka dia pun terkenang pula kepada Sekitik Merah dan Kibuyong, kedua orang ini lahirnya laksana gunung salju, dingin dan beda tak berperasaan, namun relung hatinya sebaliknya sepanas api membara. Entah kemana kedua orang ini sekarang, Apakah Sekitik Merah masih melanjutkan pelariannya untuk menghindari cengkeraman sindikat gelap yang dikuasai oleh si tangan yang serba misterius dan menakutkan itu? Dia hanya berdoa secara diam-diam. Tak kala itu di dalam suasana kosong dan sunyi di tengah pegunungan ini, terdengar suara gemerci aliran air, suara kecauan burung yang merdu serta suara serangga yang bersahutan, suara desiran angin yang menarikan rerumputan, suara daun-daun pohon yang keresekan, dari jauh kedengaran pula lolong binatang liar yang sedang mencari mangsa. Waktu Choh Liu Hi yang angkat kepala melihat cuaca, tiba-tiba didapatinya Seng Surya sudah doyong ke arah barat. Memangnya sering orang menghabiskan waktu di dalam kenangan masa lalu, oleh karena banyak orang-orang tua sebatang kara yang hanya hidup di dalam kenangan melulu, baru bisa dia menghabiskan waktu hari-harinan sunyi selama beberapa tahun. Sekarang masih dua jam kira-kira untuk menunggu hari menjadi gelap, Choh Liu Hi yang ulurkan kaki tangan menggeliat, baru saja ia hendak berdiri menggerakkan badan melemaskan otot, siapa tahu pada saat itu pula dari dalam lubang goa di sebelah atas itu menongol keluar seseorang. Orang ini bukan Hiong Miocu. Kecuali Hiong Miocu ternyata masih ada orang lain yang berada di dalam goa itu, menunggunya sejak tadi, dia memang sudah menunggu kedatangan Hiong Miocu di dalam goa. Itulah seorang gadis cantik berpakaian serba putih laksana salju, berdiri di atas batu yang mencuat keluar di pinggir ngarai, rambut panjangnya yang mayang kehitam-hitaman yang halus sama melambai-lambai tertiup angin, kelihatannya begitu rupawan bakbida dari-dari kahhyangan. Dan itulah Kiong Lam Yan. Bagaimana Kiong Lam Yan bisa berada di sini? Lalu kemana kah Hiong Miocu? Jantung Choh Liu Hiang mulai berdebar-debar tapi setelah dia amat-amati dengan lebih cermat, baru dia sadar bahwa perempuan ini ternyata bukan Kiong Lam Yan, namun sikapnya mirip sekali dengan Kiong Lam Yan. Sikap, gerak-gerik, pakaian dan dandanannya, demikian sabuk di pinggangnya itu, semuanya ini merupakan pertanda dan sebagai pemberian tahu kepada halayak ramai bahwa dia orang adalah anak didik dari Sin Chui Kiong Jang. Menggetarkan dunia. Memangnya kenapa dia tiba-tiba bisa berada di dalam goa itu? Apakah goa itu tembus ke salah satu jalan rahasia yang menuju ke Sin Chui Kiong? Masakah Hiong Miocu sudah sampai di Sin Chui Kiong? Mau tidak mau hati Choh Liu Hiang rada gelisah, tampak gadis itu melayang turun dengan enteng dari atas ngarai, ilmu ginkangnya begitu hebat demikian pula gayanya begitu mempesonakan. Waktu melayang inilah kelihatan sebelah tangannya menjinjing sebuah kantong kulit. Ternyata gadis cantik ini bukan lain adalah Hiong Miocu. Choh Liu Hiang hanya tertawa getir secara diam-diam. Hiong Miocu memang tidak bernama kosong, ilmu tataria serta amarahnya jauh lebih hebat pula, hampir saja Choh Liu Hiang pun kena diaklabui. Lebih menakjubkan adalah, setelah dia menyalin muka menjadi seorang gadis, dari atas sampai kaki, tiada sedikitpun memperlihatkan gerak-gerik atau gaya seorang laki-laki, sekejap mata, setiap gerak tangan dan kakinya, demikian gemulai badannya, 100% mirip dengan perempuan asli. Meski Choh Liu Hiang sendiri juga, bisa menyaru naga seperti naga, menjiplak harimau seperti harimau, tapi menyaru jadi perempuan semirip ini, seumur hidupnya jangan harap dapat dia lakukan dengan baik. Setelah tiba di bawah ngarai, Hiong Miocu celingokan pula setian lamanya, rada lama dia berdiam di sini tidak segera bergerak. Tiba-tiba terlihat oleh Choh Liu Hiang, di ujung alis dan di pinggir matu orang sudah dihiasi banyak keriput, dilihat dari kejauhan memang dia mirip seorang gadis cantik, tapi usianya terang sudah cukup lanjut. Apakah ini wajah asli Hiong Miocu? Diam-diam Choh Liu Hiang menghela nafas, tak heran terhadap raut wajahnya biasanya Hiong Miocu amat bangga, boleh dikata dia memang seorang laki-laki tampan yang paling cakep di seluruh jagad ini. Walaupun usianya sudah rada tua, tapi kecantikannya masih jauh lebih halok dari gadis-gadis muda lainnya, seorang laki-laki ternyata jauh lebih cantik dari perempuan aslinya, sungguh suatu hal yang luar biasa. Akan tetapi bila diatoh sudah menyaruh jadi perempuan dari perempuan aslinya? Hal ini membuat Choh Liu Hiang bingung dan tak habis mengerti. Mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa Hiong Miocu ternyata mirip sekali dengan Kiong Lam Yan. Memangnya antara Hiong Miocu dan Kiong Lam Yan mempunyai hubungan kental yang tak diketahui orang luar. Mungkin pembaca bisa bertanya, kalau Hiong Miocu sudah menyaruh jadi murid Sin Cui Kiong untuk menyelundup ke dalam Sin Cui Kiong, kenapa tidak sekaligus dia menyaruh jadi Kiong Lam Yan saja? Tetapi Choh Liu Hiang tahu jelas pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang paling dogol, karena Tata Rias Ilmu menyamar bukan ilmu gaib dan menyaru sudah tentu dengan mudah merubah bentuk kaut wajahnya sendiri sehingga orang lain tak mengetahui rahasia samarannya, tapi sekali-kali tak mungkin menyaru menjadi duplikat seseorang, bahwa Choh Liu Hiang pernah menyaru jadi Tio Sian Ling dengan baik. Itulah karena tiada orang di sana yang kenal siapa sebenarnya Tio Sian Ling itu. Oleh karena itu bila benar Hiong Miocu di dalam waktu sesingkat itu bisa menyaru seperti Kiong Lam Yan, menyelundup masuk ke dalam Sin Cui Kiong, maka orang-orang Sin Cui Kiong takkan ada seorang pun yang mengetahui, hal ini bukan merupakan sebuah cerita namun merupakan sebuah dongeng. Jikalau Hiong Miocu diberikan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri, menyiapkan diri untuk meniru dan berbuat seperti gerak-gerik, sikap dan tutur bicaranya, itu sih mungkin saja. Akan tetapi Hiong Miocu tiba-tiba menggali sebuah liang di tanah bawah kakinya, isi kantong kulit hitam itu dituang seluruhnya ke dalam lubang galian ini, dari kantong kulit itu terang adalah bahan-bahan untuk Tata Rias itu. Kini tangannya hanya menenteng kantong kulit yang sudah kosong itu. Kantong kosong apa pula gunanya? Kembali Chow Liu Hiang terheran-heran dibuatnya. Waktu itu meski menjelang maghrib, namun sinar matahari masih memancarkan terang-benderang di ufuk barat, Hiong Miocu menengadah melihat suaca, kakinya lantas beranjak pelan-pelan. Agaknya dia jauh lebih. Gelisah dari Chow Liu Hiang, tak sabar menunggu hari menjadi gelap segera dia sudah bertindak. Setelah menunggu orang memeluk ke sebuah lekukan gunung, baru Chow Liu Hiang berani bergerak mengejar ke arah sana, siap tahu setelah dia sendiri tiba di lekukan gunung itu, ternyata bayangan dan jejak Hiong Miocu sudah menghilang tanpa bekas. Yang terang lekuk gunung ini merupakan jalan buntu, kedua sisinya berdinding tinggi lurus, sementara bagian tengah dihadang sebuah dinding gunung pula, seolah-olah sebuah kotak persegi yang hilang sebagian pinggirannya. Jikalau Hiong Miocu sudah memasuki kotak dinding ini, Kera bagaimana bisa mendadah hilang? Akan tetapi tempat ini dikelilingi dinding gunung yang tinggi, umpama tumbuh saya pun jangan harap bisa terbang ke atas, memangnya dia bisa menyelusut masuk ke bumi. Sungguh kejadian aneh yang luar biasa, tapi rasa heran dan kejut Chow Liu Hiang cepat sekali sudah hilang, dengan suksama dan teliti selangkah demi selangkah dia mengamati tanah di sekitarnya, akhirnya dia temukan dinding sebelah kiri dengan dinding di tengah. Lebar celah-celah dinding ini hanya satu kaki dan lagi penuh ditumbuhi dan dijalari lumput dan lumut serta kayu-kayu rotan kalau tidak dengan metu kepalanya sendiri Chow Liu Hiang saksikan Hiong Miocu menghilang di tempat ini, sudah diduga bahwa di tempat ini pasti ada jalan rahasia untuk dirinya menghilang, umpama dia mencari dan merabah-rabah satu hari penuh pun jangan harap dapat menemukan celah-celah dinding gunung yang penuh tertutup di daunan dan ranting-ranting pohon ini. Setelah melewati celah-celah gunung, maka suara gemerciknya air mengalir yang sayut-sayut sampai tadi kedengaran lebih jelas, air gemerincik bening dan merdu seperti tetesan air di pinggir telinga, kabut putih masih tebal belum buyar, sehingga seluruh lembah gunung yang belukar dan belum diinjak manusia ini serasa sepi lenggang dan menakjubkan. Chow Liu Hiang segera membungkuk badan, dengan merunduk-runduk pelan-pelan dia maju ke arah datangnya suara air, dia insaf setiap langkah kakinya lebih mendekat berarti selangkah lebih dekat ke arah rahasia yang bakal dibongkarnya. Akan tetapi selangkah menambah marah bahaya yang bakal mengancam jiwanya pula. Terima kasih telah menonton!